Intro Berikut ini akan kami sampaikan video panduan tata cara dan persyaratan surat keterangan penyelia halal. Tapi sebelumnya, akan kami jelaskan terlebih dahulu tentang pengertian penyelia halal, syarat penyelia halal, dan juga tugas penyelia halal. Yang pertama, pengertian penyelia halal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021, penyelia halal adalah orang internal dari suatu perusahaan yang bertanggung jawab penuh terhadap proses produk halal. Yang kedua, apa saja persyaratan seseorang bisa menjadi penyelia halal? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014, penyelia halal harus beragama Islam, memiliki wawasan luas, dan wajib memahami syariat tentang kehalalan. Yang ketiga, apa saja tugas penyelia halal? Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014, penyelia halal memiliki beberapa tugas. Yang pertama, penyelia halal memiliki tugas mengawasi proses produk halal perusahaan. Yang kedua, menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Ketiga, mengkoordinasikan proses produk halal. Dan yang terakhir atau keempat, mendampingi auditor lembaga pemeriksa halal pada saat pemeriksaan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke tutorial pengisian dokumen. Langkah pertama adalah kita harus menyiapkan terlebih dahulu file kop surat perusahaan jika ada, kalau tidak ada, bisa dikosongi. Langkah kedua, cantumkan kop surat perusahaan kita pada bagian atas dokumen. Bagi yang tidak memiliki kop surat perusahaan, bisa dikosongi atau tidak mencantumkan kop surat. Langkah berikutnya adalah mengisi identitas pemilik usaha. Untuk identitas pemilik usaha ini, terdiri dari nama pemilik, nomor induk kependudukan atau NIK, dan jabatannya. Langkah keempat adalah mengisi identitas penyelia atau orang yang diberikan kuasa untuk bertanggung jawab terhadap proses produk halal sesuai dengan persyaratan penyelia halal. Di sini, jika pemiliknya beragama Islam bisa diisi dengan identitas pemilik langsung. Nah, bagaimana jika pemiliknya tidak beragama Islam atau beragama non-Muslim? Jika pemiliknya non-Muslim, maka harus dikuasakan kepada penyelia yang beragama Islam, tentunya dengan surat kuasa bermaterai. Jika sudah, langkah terakhir adalah penempelan materai 10.000. Tempelkan materai pada bagian kanan dan kemudian ditanda tangani. Jika pemilik beragama non-Muslim, maka yang bertanda tangan di bagian kanan adalah penyelia, dan pada bagian kiri mengetahui pemilik. Tapi jika pemilik perusahaan beragama Islam, maka yang tanda tangan cukup satu saja, yaitu tanda tangan pemilik atau owner pada bagian kanan. Nah, demikian tadi tutorial bagaimana tata cara pengisian surat penyelia halal. Semoga bermanfaat dan terima kasih. 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 Terima kasih.